yo guys semoga bersama kalian guys dan seperti biasa sebelum video dimulai gue mempromosi jasa top-up dulu p-gaming shop nih guys ya test dimenai ratusan langsung klik aja di IG nya dia atau nanti lu tinggal klik link di deskripsi aja guys ya dan lu kalau pakai kondor referral juga yang lain bisa rapet diskon tambahan dan lu tidak perlu khawatir juga guys ya sekarang lu tidak perlu memberikan email dan password lu ID game lu ya bisa via web GT dari Arkad jadi 100% aman dan jauh lebih murah guys langsung aja kontak ke doi klik link di bawah guys ya Nah di video kali ini sekarang gua mau ngebahas tentang war of lords masih ini promoted list dan ini itu sangat bad news ya bad news ajeer gua lolos guys ajeer gua lolos ini listnya 30 besar ini rada gua ya ini rada berat sih kalau lu free-to-play sama lulu spender betul akan agak lebih berat untuk masuk sini kecuali lu bener hoki nya tuh oke tikan dewa ya dan disini itu betulnya itu adalah qualifier lu wajib menang tiga kali guys wajib menang tiga kali gue di run pertama nih gue benang ya udah menang lawan si Grims judi dari si 27 ya guys ya udah menangnya tiga kali nih ya perfect win lalu disini itu Marucci gua kalah ya 12 ya gue kalah 12 nih padahal kali aku masukin bau lubu disini ya masih aja kalah memang di nih ya dia mid spender sih ya jadi gua rada susah juga buat malain dia seandainya kalau disini gua menang nih asap gua ada sugel yang aja nih gua ada sugel yang itu udah sangat nolong sih cuman karena memang ada sugel yang ya berat lah untuk menangin 2 match ya berat untuk menangin 2 match karena ini bau lugu punya bau lugu aja di sini masih kalah sama pasukannya dia ini ada jangwe ada ada sugel yang ya pastinya ya salah lawan sugel yang memang nah di round tiga ini gue masih menang lawan goodway dari city 13 ya saya masih menangnya dua kali juga kalah sekali dan yang terakhir gua di backstep juga sama ini gua kalahnya sama anak-anak member gue nih ya 12 juga disini guys ya gua cuman menang yang ada sih bau lugu nya gitu di sini udah ketemu sugel yang udah otomatis kalah ketemu Zouyu disini udah otomatis kalah ini memang padahal disini taruh Zouyu ya tetap aja lu harus wajib minimal punya Zouyu punya bau lugu sama punya sugel yang itu baru akan bisa setidaknya peta katik disini nih bisa menang dua kali intinya ya karena lu perlu kuatin dua lain apa aja ya dan disini lu 2-2 win score 27 Sorry you didn't you didn't advance to the next battle jadi gue cuma dapet 200 koin saja guys cuma dapet 200 koin saja ya di sini by to you my five color diri chart ya by to you my friend 300 koin juga good by to you ya tapi sekali lagi lu nggak usah worries ya lu berdoa saja lu berdoa saja kalau disini kan punya region itu ada empat guys yang ada empat Nah kalau kulihat dari list di sini ya guys yaitu ada Kingdom nih dari kutu dari server 25 kalau kita lihat 12345 ya 689 10 11 12 guys ada 12 dari 32 ya at least sudah hampir separohnya ya hampir separohnya lah ya di sini ada dari H2 ujukan di C13 ada dari sih 27 ya tapi memang paling banyak tuh kayaknya sih 25 sih kalau gue lihat ini ada C26 C27 C12 juga muncul di sini ya C12 ya C12 di mungkin ini merger dari sisku nih sis berjuruh sampai di situasi berapa kan gue lupa waktu itu ya jadi di listnya seperti itu nah lu berdoa saja berdoa saja kalau yang masuk nanti di reward ini guys di server reward ya berdoa saja lalu nanti all player on the same server as champion satu server bakal bisa dapet kado ini nih 23 sama empat ya Nah lu berdoa aja yang sultan server lo itu bisa menjadi champion atau kalau ngeri nantap atau nggak at least jadi second runner up 21 23 luar tetap dapet ini ya gua dapet guys jadi sekitar 50 ya 50 minggu anjir 50 minggu lu kalau dapet di sini terus ya dapet nih si dia nih kalau misalnya juara satu ya tuh lima kali iya ah ya begitulah guys ya begitulah kita memang harus bersabar ya sebagai free-to-play dan lo spender itu memang ucinya adalah sabar guys ucinya adalah sabar dan selalu bersyukur guys ya sekarang gua mau sekalian nge-gacha aja nih gua udah ada 20 juga nih free dulu kita lihat aja guys ya kita harus selalu bersyukur guys walaupun nggak masuk nggak dapet reward yang kita mau it's oke lu lihat lu lihat teori bersyukur guys ini teori bersyukur nih dimulai dengan hal yang baik guys sekarang kita lihat ya gua sih pengennya wangzong sih pengennya sih wangzong cuman dikasih apa aja bersyukur udah nggak pusing jadinya lunating tulus juga dikasih like tetap bersyukur nggak pusing kita lihat jiasu coy good news kan very very good news sekali lagi guys ya kita coba sekali lagi nih masuk TV udah dasya udah jiasu ya ini udah ya udah dia di pojok-pojok nih biasanya nih wangzong nih feeling gua wangzong guys kita klik wangzong tapi nggak dikasih wangzong juga nggak apa-apa guys nggak apa-apa wangzong kah yang muncul apa najong Oh najong yang muncul guys bukan wangzong tapi nggak apa-apa tetap harus bersyukur guys ya nggak ada masalah dikasih yang nggak kita mau yang kita maupun tetap bersyukur guys jadi nggak usah pusing dikasih sama ada show ya udah show kita bisa maksimal langsung coy langsung max potensial my the show walaupun udah pindah ya teknisnya udah pindah ke Zouyu guys tapi nggak apa-apa kita bisa tetap pakai dia ya kita akan singkirin show show aja lah nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa kita jangan kembalikan eh suami dengan istrinya ya kita balik suami dengan selingkuhannya aja da show guys jadi yang akan tetap gua pakai itu sekarang adalah dia dan dia nih guys tuh dua nih enakan emang-emang dimana-mana tuh tanda kutip enak-enak selingkuhannya dibanding sama istri ya tapi kalau diri live jangan-jangan jangan-jangan sekali-sekali guys ya bermain api kalau ngamuk kebakaran guys Oke kita nih rekrut sudah beres ya tracer Han di sini gue 13 ya ada 13 ini masih empat day masih empat daya kita cobalah kraftlah sekali-sekali-sekali sekali-sekali-sekali lah gitu ya bro Blats perda nanti ini akan kita lanjutin nanti aja gitu pakai free free nya guys ya pakai free free nya dan disini juga gue speedy stable guys ya di speedy stable ini gua masih lebih 30 jadi memang gua enggak naikin guysnya gua anak gua gua ngasihkan dulu gua berharap sih nanti ada di update nih di update ya walaupun yang di sini itu enggak di update-update ya di sini ini enggak ada update-update sama sekali sih sejauh ini kalau gue lihat ya tapi ya namanya kan berharap boleh guys ya namanya berharap itu kan boleh jadi gue juga udah dapet semua ya jadi ya udah lah ya kita tinggal lagi pelan-pelan pakai pakannya itu juga pakannya bisa dapat dari verusio jadi no worries no worries nah disini juga kan gue baru naik level 101 di sini ada quest juga story quest yang 8 mages pelrich level 22 ini masih banyak beberapa yang nanya ke gua ya ini sebenarnya simpel sih lu tinggal naikin aja levelnya 22 guys ini kan level 24 level 24 ya lu jangan lihat 30 ini bukan 24 guys lu harus lihat ininya nih yang kornya jadi harus naikin yang kornya di atas 22 seperti itu nah kalau gua sih ya gua pasti maksimalin bel utamanya dulu nih karena ini gua pakai terus nah kedua itu gua sekarang mau naikin si lusuh guys gua pakai si lusuh jadi ini kan aku naikin tapi gue masih fokus ke spring brisnya dulu karena memang yang kepake dia cuma skill ultimate jadi aja ya yang ini ini kepake juga cuman belum terlalu greget belum terlalu greget so far masih pakai spring bris ini untuk eh nge-push misalnya sisa musuhnya satu sisi geliang gua bisa pake semua kavelari nah pakai ultinya ini ya jadi ngamati dikepunan musuh geliang aku akan naikin dia dan yang ketiga itu gua akan naikin si uang yui ying yang ini guys raw tower ya tapi memang masih pelan-pelan karena memang ini juga dikit banget ya ini kalau bisa sih lu hari-hari sih lu beli aja guys ya belinya bukan pakein buat lu belinya pakai duit guys punya pakai duit di sini guys nah lu beli di sini nih pakai duit lu refresh nanti refresh bread dapatkan 100.000 beli lagi 25 lumayan nah ini kalau misalnya sedikit juga lu boleh buat bantu-bantu cepet bisa upgrade guys ya nah masih 100.000 beli patris beli 100.000 lagi pas mantap jaya 63 63 nggak salah ya jadi kita nggak pakai got kita pakainya duit ya karena duit udah cukup tumpai-tumpai nah uang yuing itu juga untuk apa uang yuing itu untuk di guard the Lord guys untuk di guard the Lord jadi gua udah nggak pakai sis lagi karena memang pada dasarnya oh baiknya udah nggak mati guys ya bayinya udah nggak mati dengan gua pakai seperti ini aja nih udah pakai seperti ini aja itu bayi gua udah nggak mati guys siadunya jadi gua pakai sih uang yuing tujuannya uang yuing buat apa buat bantu-bantu nge-damage guys ya bantu-bantu nge-damage pakai apa pakai watchtower seperti itu guys kan gua coba contohin satu kali aja guys ya apakah bisa dapat jangan max potensial ya jadi ini kita taruh aja di sini usia cuman pakenya ini aja bariket karena enggak belum mengaruh ya nanti bariket ini kalau sudah bintang tiga itu akan mengaruh akan mengaruhnya apa reflect damage guys akan reflect damage doi kalau di sini memang belum mengaruh ya karena nih monster-monsternya juga enggak 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 nabrak bariket kita ya ini lebih ke efektif ke kalau lu lawan pilih eh lon pilih atau lon speak pipip 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 itu dia kayak model-model cibi model-model yang kita bisa pancing pakai bariket layak di cibi sejauh ini sih kalau di yellow tumban yang otomatis pakainya pakai si Zouyu ya pakainya pasti Zouyu karena memang kita kan layak pertama kita tetapi kalau di cibi itu kan perlu Rode satu pakai Zouyu satu lagi pakai yang lain seperti itu guys jadi eh tetap kepakai sebenarnya ya tetap kepakai yang terutama yang kepakainya disinilah kepakainya disinilah si watchtower koredoi Oke ini kita kasih kita kasih fire fire indohol aja kita kasih fire indohol fire indohol lagi guys bariket yang enggak enggak guna ya sebenarnya bariket enggak guna tapi enggak papalah kita pakein aja guys kita pakein aja nih gua tumpuk di kanan aja ya supaya yang skill-skill ini bisa di kiri guys seperti itu guys 20 detik lagi ya bentar lagi ini kelar nih tapi masih aman sih sejauh ini software lihat Aduh Aduh gue masih aman jadi don't worry guys ya don't worry Tuhan sampai habis pun juga masih aman gitu loh cuman buat bantu-bantu bikin hancurin musuh aja dapat 900 hampir 950.000 lah ya nah ini juga bukan bestnya gue nih bestnya gue itu 950.000 guys jadi pakai lah wong yoyingnya ya karena nanti dia sangat kepake juga somehow di mythical bis ya di mythical bis juga tuh lumayan kepake tapi bukannya di Tauti ini atau tiga depannya pakai ini di yang Zouya di Zouyan ya yang yang musuhnya tuh ya kita tunggu dipake yang kita mesti pakai ini guys kita mesti pakai ini nih Nah yang semua F ini jadi lu bisa spam watchtower disitu gua kayak gitu guys jadi sangat berguna ya watchtower itu juga ya si wong yoying strategis ini ya seperti itu kelas oke deh mungkin itu dulu aja kelasnya di video kali ini guys udah enggak terlalu banyak juga bisa gue bahas semoga informasinya bermanfaat jangan lupa bisa terlihat sama komen yang lain juga lonceng notifikasinya nih supaya lo orang gak ketinggalin menarik seputar game ini saya dari gue guys oke guys thank you for watching and see you bye bye ciao